Saudara pantauan arus balik di gerbang Tol Cikatama terpantau lengang di pagi hari ini. Rekayasa lalu lintas one way dari kilometer 414 hingga kilometer 72 kini diberhentikan. Pagi ini saudara terpantau tidak ada kepadatan di sepanjang jalur Tol Cikampek utama. Lalu lintas di kedua jalur sudah kembali dibuka secara normal. Hanya rekayasa lalu lintas kontraflow dari kilometer 70 hingga 47 yang sementara ini masih diberlakukan. Sementara itu saudara di tol MBZ situasi di kilometer 48 arah Jakarta ramai lancar bahkan di jalur kontraflow. Meskipun terjadi kemacetan di dua titik akibat penyempitan jalur. Rencana polisi akan menutup jalur kontraflow pukul 12 yang nanti jika melihat arus lalu lintas berjalan normal. Ya Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan menjelaskan soal arus balik lebaran yakni sistem one way sudah ditutup sejak pukul 8 pagi dan arus lalu lintas juga sudah kembali normal. Pelaksanaan one way dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 72. Tadi jam 8.00 kita sudah tutup ya untuk arus lalu lintas sekarang sudah kita normalkan dua arah artinya sudah menjadi arus lintas normal ya. Kemudian dari 70 sampai dengan 47 saat ini kita masih membuka tiga lajur kontraflow ya. Sedang proses untuk memperkecil menjadi dua lajur. Karena situasi arus lintas dari Transjawa kemudian dari mana Selatan, Bandung ya ini menunjukkan angka yang melandai. Ya artinya angka normal. Ini sampai saat ini dari Semarang dari Bandung juga menunjukkan angka yang melandai. Sehingga untuk di Jakarta Cikampek kita akan hanya membuka dua lajur ya. Dua lajur kontraflow dari 70 sampai dengan 47. Tahun 2004 ini terjadi pada kemarin tadi malam sampai tadi pagi jam 6. Sampai penutupan arus ada di angka 162 lebih nanti angkanya bisa minta ke teman-teman dari Semarga ya. Kemudian masih ada tersisa yang belum kembali ke Jakarta sekitar 30 persen lebih. Baik itu di 4 gardu maupun di kilometer 66 yang menjadi titik krusial. Artinya angka tersebut kalau kita bagi dua pelaksanaan WFH hari ini dan besok berarti masing-masing tinggal tersisa 15 persen. Ini mudah-mudahan dengan angka yang kecil tersebut kita masih bisa melayani para pemudik yang akan balik dengan tidak melakukan reka salur lintas. Artinya dengan CB-CB yang reguler. Tapi kalau ada peningkatan arus dari timur maupun dari selatan kita sudah siapkan beberapa reka salur lintas yang akan kita laksanakan. Terutama di Jakarta Cikampek di titik krusial 66. Kita akan melaksanakan kontraflow dua lajur maupun sampai ketiga lajur tergantung situasi arus lalu lintas. Kemudian untuk kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan balik. Alhamdulillah ada penurunan angkanya sekitar 13 persen. Jangan kemana-mana saudara informasi lainnya masih akan kami edarkan usai. Jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.